Terima kasih. Terima kasih. Sampai surga ku menunggu, sampai surga ku cintamu, hanya satu, hanya kamu. Sampai surga ku menunggu, sampai surga ku menunggu. Pasar. Lailah. Oh, Mak Zara. Ya, Lailah. Mak Zara, bayangkan pasal saja. Pasal tak ada. Mak Zara suruh pergi pasar. Kan Lailah kata nak pandu sendiri tadi. Ada apa, Lailah? Tak payah pancit, Mak Zara. Pula-pula dah. Tak apa. Mak Zara telefon pasal, ya? Sudah balik sekarang juga. Tunggu kejap, ya? Tunggu kejap. Lailah. Hai. Tadah, bagaimana kamu? Bagi saya. Saya harap kamu suka. Puan Roses? Ya? Hari ini bukan hari ini. Saya tak menerima hari ini. Jadi, bagaimana ini? Empat belas bunga mewakili hari-hari yang saya tak sempat jumpa kamu. Lagipun, dah empat belas hari kita tak keluar sama, kan? Jom, saya hantar, ya? Dah dua bulan dah kita dapat gaji separuh. Tak tahu apa nasib kita bulan ini. Aku ada dengarlah perkara ini, kan? Tapi, kalau aku tak silap dengar, tokeh kita itu dah tak ada duit lagi. Hah? Kalau macam itu susah kita nak belanja, kan? Kena jimat-jimat kita. Aku dah tak langatlah nak berjimat. Lelaki aku itu gaji berapa saja. Kalau dah dibagi dua, aku dapat secoit saja. Bini muda dia itu dia bagi berganda-ganda. Eh, kau untung tahu. Sekurang-kurangnya lelaki kau itu bagi kau duit juga. Aku ini lelaki aku satu sen pun tak bagi. Dia harapkan aku sorang saja. Nasib baik Sarah dengan Hazlan itu tak banyak kerena. Hah? Yalah, yalah. Hei, Halimah. Aku dengar Sarah sebor nak cari kerja baru. Betulkah? Betullah itu. Tapi aku tak galakkan, Devi. Sebab... Siapa nak kembang rumah? Siapa nak memasak? Siapa nak buat kerja-kerja itu semua? Hajim dekat Sarah itu, ya? Untung kau dapat dia. Aku ini nama dia dan anak perempuan. Kerja dia nak melarang, meraram. Satu benda pun tak boleh nak tolong. Eh, kalau bulan ini tak dapat gaji langsung, macam mana kita? Susahlah bayar sewa, bayar ada hutang, bagi duit anda. Macam manalah? Kita berhenti kerja sajalah. Aku rasa kan aku nak kerja di Kilang buat sarung tangan di Pekan itulah. Eh, tapi aku dengar ada tauke baru yang nak beli ladang ini. Kalau tauke ada baru, dia bayar ada duit. Kita seronoklah. Kalau macam itu, kita masih ada harapan lagi kerja di sini. Betul cakap halimah. Dah, dah, dah. Nanti talib itu magah pula. Ladang tenakan itu bukannya tak boleh buat untung. Boleh. Tapi masalahnya Datuk Lazim sendiri tak dapat nak rulingkan duit itu untuk keperluan ladang itu. Kenapa? Mereka banyak hutang sangatkah? Kalau macam itu, cakap mereka tak payah jual ladang itu, kita jadi je rakan kongsi mereka. Dah, saya dah cakap dah. Tapi dia pun tak nak peningkan kepala dia. Fadil sendiri pun bukannya berminat nak uruskan ladang itu. Habis itu bila urusan pemberian itu nak berakhir? Kalau tak ada masalah, insyaAllah minggu ini selesailah. Tak ada masalah. Abang Haji? Ya? Ini airnya. Abang, saya ini tak sedap hatilah, Abang. Dalam dua, tiga hari ini, saya asyik terkenang saja teringat Datin dengan Datuk. Alah, awak akan rapat dengan mereka. Bila mereka itu tak ada, memanglah terasa sunyi. Abang, saya ada mimpi tahu, Abang. Mimpi apa pula ini? Takkan baru saja berpisah dengan bakal besan awak itu? Awak dah rindukan mereka sampai dia mimpi pula. Abang, saya ini serius. Semalam, saya mimpi Datuk dengan Datin kahwin. Mengikut pirasat orang dulu, kalau mimpi pasal perkahwinan ini, orang kata ajar dah nak sampai, Abang. Mimpi itu kan mainan tidur. Oh. Awak jangan percayakan sangat pirasat. Nanti boleh jatuh syiring. Allah tak ampunkan dosa kita. Saya bukan percaya. Tapi saya tak sedap hati. Awak dahulu rindukan mereka. Tak sangka pula. Selepas mereka pergi kahir rupa, mereka terus ke Mekah bawa umrah. Entahlah, Abang. Saya risau ini, Abang. Saya risau ini, Abang. Goreng pisang, T.O. Goreng pisang, T.O. Hari-hari benda yang sama saja. Macam dia nak lock up lah. Tak adakah? Mereka... Sara. Kamu dengan Mak Cik kamu tak tahu kena buat salapan yang lain. Sama saja. Itu saja yang mampu kami masak, Pak Cik. Eh. Kamu dua berhati. Bolehlah kalau tak menjawab kalau aku tanya. Ini mesti nak menjawab. Mak Cik dan Puji Pasal nanti manjakan sangat kau orang dua. Eh. Kamu nak pergi mana? Nak pergi pasar, Pak Cik. Pergi pasar? Ada duit? Ada. Mana duit dia? Mana duit dia? Tunjuk. Kalau pergi pasar mesti ada duit. Hei, baksa ini. Ini ambil satu. Cukup untuk kau hati kau orang. Pak Cik tu duit beli pada dapur, Pak Cik. Kalau tak cukup, minta lagi dengan Mak Cik kamu. Ataupun? Tak muda lagi. Gunakan otak. Pergi bekerja. Ramai orang suka. Maklumlah. Alam muda. Saya minta maaflah sebab Pak Cik kata kereta awak bagi tadi. Saya kan sayangkan awak. Itu pasal saya suka sangat usik awak tahu. Macam itu awak cakap awak sayangkan saya? Itu namanya menyusahkan. Sama saya tak mengamuk tahu. Kalau saya mengamuk tadi, habis itu. Takkan dah sampai macam itu sekali. Laila Syikin yang saya kenal tak cepat melatah. Tak mudah panik. Pandai kawal keadaan. Betul tak? Kadang-kadang sabar pun ada limit. Yalah, yalah, yalah. Saya tahu. Saya ingat semua itu. Saya rasa besok saya tak boleh nak jemput awak sebab saya jarang nak ke ladang. Lagi cepat urusan ambil alih itu selesai, lagi baik. Laila. Ada panggilan. Sarang Azharah? Siapa lagi? Mama Laila. Oh. Okey, salamkan. Okey, okey. Selamat tinggal, sayang. Selamat tinggal. Helo, Mama. Ania. Mika, awak mungkin salam. Lauk ini lagi. Kenapa dengan lauk ini? Persekianan. Taulah, halal. Tapi saya ini ada selera, ada napsu makan. Kalau hari-hari, toge dengan sambal ini terbantut selera saya nak makan. Abang, kalau nak ikutkan hari ini, kita boleh makan lauk kari ayah. Abang tahu tak? Dah duit dapur tu Abang kebar RM10, inilah lauknya. Oh, rupanya ada orang mengadu dengan awaklah. Saya kebar duit dapur. Tak payah siapa nak mengadu dengan saya. Saya dah tahu dah. Awak memang macam itu. Sudah-sudahlah itu, Abang. Bertuk tangga di kedai itu. Abang, pergilah kerja. Sekurang-kurangnya Abang dapat menampu pendapatan saya. Pendapatan kita berdua cukup, tahu dah. Awak bekerja sorang saja. Masalahnya sekarang ini ada biar awak hidup. Dua ekor yang kita tangguh jadi beban pada kita. Abang, tolong jangan hini anak saudara saya. Saya tak suka. Kenapa pula tak boleh? Suka hatilah aku nak cakap apa. Dia itu biar awak tahu. Nak baik-baik biar awak. Kalau jadi buaya, dia nak... Alain! Alain! Janganlah ambil hati dengar cakap pak cik itu. Memang dah melampau orang itu. Memang dah melampau. Kalau ikut kat hati tadi, Mak dah kejarkan dia. Alain, janganlah cakap macam itu. Mak cik ada mak cik sayang kita, Alain. Sebab tengok mak ciklah. Tak kejarkan orang tua itu. Kalau tak memang dah pecah kepala dia. Ayah! Ayah! Sabah, Alain! Alain, ingat tak? Masa Alain dapat PMR7A itu. Mak cik bangga tahu dengan Alain. Mak cik cakap semua susah payah itu. Semua hilang. Alain. Akan ingat akan nak cek kerja. Mak cik... Mak cik... Mak cik nak kejar apa? Taklah, aku tak tahu lagi tapi... Tak kisahlah yang penting halal. Boleh bantu mak cik, ya? Nak makan apa? Nak makan apa? Hei... Kenapa ni? Muka basi saja ni. Ini mesti ingat pasal Mikael lah ni. Geram punya pasal. Zam. Kau pedulikan saja dia, Zam. Kau dengan dia masalah apa? Kau hilang Layla Ashikin saja buah hati kau itu. Aku lagi teruk. Hilang harta. Aku. Itu aduan ternak itu. Patutnya siapa punya? Aku punya patutnya. Sekarang aku tak faham. Yang Mikael ni tamak sangat kenapa? Jawatan dia dah dapat. Sekarang Layla pun dia nak juga. Sebenarnya dia bukan tamak. Bukan dia yang tamak. Tapi... Bapak dia. Bapak dia itu pandai bodek Datuk Samsudin itu. Itu pasal dia jadi macam itu. Bapak kau bukan tak kenal dengan Datuk Samsudin. Kau suruh sajalah Bapak kau bodek Datuk itu. Kalau Bapak kau dah bodek Datuk, apa yang Mikael dapat, kau pun boleh dapat. Lain. Kenapa makan dalam gelap ini? Kau tercekik tulangkah? Nak tercekik apanya? Sambaikan bilir dengan nasi. Saya nak ikan sepat. Makan bawal. Yalah kalau ayah pun buka lampu dulu. Baik makan gelap-gelap macam ini. Tak menyakitkan hati. Hantar-hantar orang. Hati bengkak nak buat apa. Pakcik itu memang tak suka kita makan di rumah dia ini. Taklah, Tulang. Tak baik dendam ini. Tak. Kalau satu hari nanti Lain tak ada di rumah ini. Lain ingat. Lain nak cakap kekayaan untuk kita. Kakak janganlah risau pula. Lain. Kau nak pergi mana? Masalahnya itu kan. Bapak aku itu. Apa aku cakap dengan dia, dia tak nak dengar. Padahal dia ada berkongsi di United Ordin itu tahu tak? 20%. Ini yang kau salah faham. Sebenarnya bapak kau bukan sengaja-sengaja. Nak buat tak tahu ke, tak dengar ke apa ke. Bukan sengaja. Ini sebenarnya strategi. Bapak kau tak nak kau terima nasib macam mana aku terima nasib aku ini. Teranaya. Patutnya aku waris yang dapat harta tapi melepas kat tangga orang lain. Itu yang bapak kau tak nak. Kau tak apalah. Usah jaya kau punya. Aku ini pekerja United Ordin sampai bila-bila sampai aku mampus. Ini berita yang baik. Kalau tak ada syarikat, kau jangan susah hati. Kau tolong aku, Zam. Zam, ini Zam. Kali ini kalau kau tolong aku, Zam, Jasa kau ini budi baik kau ini aku akan kenang sampai mati tahu. Tolong apa? Soalan yang baik. Kau tolong aku, kita musnahkan musuh kita. Yang selalu susahkan hidup kita ini. Mikael. Terima kasih. Hari itu kita berjumpa dengan AIM kan? Tak boleh. Jadi aku nak awak retip balik yang ini dengan yang ini. Yang ini dua-dua salah. Lepas itu awak ambilkan syarikat syarikat di situ. Tolong, ya? Hai, Lailah. Hai. Saya ada bawa awak ni. Paw kacau merah. Ambil, ya? Makanlah. Sedapkah? Sekarang? Saya pun sedangkan. Tak pula, sedikit wanita. Terima kasih, ya? Makanlah. Kalau awak pun nak ambil hati, Encik Lailah. Beri LP ke coach ke Prada ke ini. Paw je. Ma! Ma! Ma datilah, Ma! Eh, aku dah tahu dah. Memang syarikat syarikat baru itu dah beli ladang ini. Eh, mana kau tahu? Eh, aku tahulah. Semua orang dah tahu tentang ini. Kau dia tak tahu. Kau, Nelija, jangan suka dengar cakap orang. Sebab kau pun dah tak lama lagi nak berhenti nak kerja kilang di Pekan itu. Toki baru ke toki lama tak ada bezanya. Alah, itu sebelum toki baru beli ladang ini. Bila dah ada toki baru, gaji pun berjalan macam biasa. Aku tak ada bererti. Betul juga kau cakap. Eh, tapi kau pastikah itu dia? Ya. Aku sendiri yang salam dengan dia. Eh, toki itu muda tahu. Kacak lagi. Mana kau tahu itu toki dia? Yalah, tak percaya lagi. Sarah, kau bolehlah nanti pindah kerja dengan dia. Manalah tahu kalau ada kerja potong. Kau dah dapat kerja itu, bolehlah kau tolong apa-apa yang patut nanti. Rani, tolong bagi kepada Encik Makaya lukum ini. Okey. Oh, ya. Ada nampak Encik Ella? Eh, Lailah! Kenapa ini? Kena kaca. Tentanglah. Rani! 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 Ya, Encik Lailah? Rani ambilkan first aid kit boleh tak? Okey. Tuan, dah dua bulan dah kami semua dapat gaji separuh, Sanchon. Ini dah ujung bulan dah. Kami belum dapat apa-apa lagi, Tuan. Tuan, tolonglah Tuan. Kalau Tuan jadi toki dekat sini, tolonglah bayangkan gaji kami. Kami ini semua banyak tanggungan, Tuan. Banyak benda yang kami nak bayar, nak makan, apa semua, Tuan. Betul tak, David? Betul, Tuan. Betul, Tuan. Kami semua ini susah, Tuan. Tolonglah. Yalah. Saya faham masalah semua orang di sini. Sama-sama kita doakan agar urusan ambil alih dapat kita selesaikan. Pertama sekali, saya akan berjanji untuk bagi duit belanja kepada semua pekerja-pekerja di sini. Ya? Ya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ya. Terima kasih. Dahlah apa lagi? Kepat kerja lah. Terima kasih, Tuan. Ku membenahkan jiwaku untuk mencintaimu Ku persembahkan hidupku untuk bersama kamu dan diriku Ku persembahkan hidupku untuk kamu, belum pernah merasakan begitu Lela jangan buat sangat goyang. Tak mustahil si Zamani itu. Semua orang dah tahu dia gilakan Lela. Sambut tangan yang berdarah itu kan? Tidur malam dia cium-ciumnya sampai tak lelak tidur dia, Lela. Mak Zara ini ada-ada sajalah. Takkanlah sampai macam itu. Kalau tak betul kita tak bercakap, kita tak duduk duduk di bawah. Mak Zara ini asyik melata sajalah. Duduk elok-elok. Anak Dara duduk elok-elok. Bukan apa ini duduknya? Ya, Mak Zara. Lela, ada panggilan di Kedutat Malaysia Arab Saudi. Helo, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Harapanku palsu Dan mungkin hari yang satu Terus ku tertunggu Di hatiku Masih kamu Lumpurna ku ingin terus memilu Aku lemah tanpa kamu Ku inginmu dan pilihku Aku fahami aku bukan terbaik Untuk dirimu Sampai syurga ku merungu